Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Latifah Tulusni dengan MIM 1723-1109 Di sini saya akan mempresentasikan PPT Konservasi Sumber Daya Alam saya yaitu tentang Budidaya Udang Faname di Kabupaten Padang Pariaman Kita masuk kepada latar belakang Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya Salah satunya berada di bidang perairan Banyak sekali jenis-jenis makul hidup yang dapat dihidup dan dibudidayakan di perairan Indonesia Salah satunya adalah udang Pada saat sekarang ini permintaan udang cukup besar di Indonesia Karena udang ini memiliki gizi yang tinggi dan nilai ekonomis yang cukup tinggi Dan menyebabkan perkembangan budidaya udang di Indonesia Kenyataan itu yang menyebabkan para pembudidaya udang semakin menyadari Bahwa udang harus ditingkatkan produksinya Kayaknya dapat mendatangkan keuntungan yang besar Indonesia memiliki beberapa jenis udang yang dapat dibudidayakan Di antaranya udang windu dan udang faname Nah, tetapi udang windu ini mengalami beberapa kasus kematian akhir-akhir ini Yang disebabkan oleh lingkungan maupun serangan penyakit Nah, maka dari itu lebih banyak petambak yang memilih membudidayakan udang faname Udang faname ini resmi diizinkan masuk ke Indonesia Melalui Eskamentri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2001 Nah, udang faname ini atau Lito pianus faname Memiliki keunggulan daripada udang windu Dimana udang faname dapat tumbuh lebih cepat daripada udang windu Dan dibudidayakan pada kisaran salinitas yang lebar Nah, salah satu wilayah yang telah dibangun kawasan tambah udang Atau budidaya udang adalah di daerah Ula Kanta Pakis Kabupaten Padang Pariaman Tujuan dari mini-reset ini adalah untuk mengetahui cara membudidayakan udang faname Dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam membudidayakan udang faname Lalu kita masuk kepada metode mini-reset ini Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Dimana dilakukannya wawancara dengan salah satu pengelola tambah udang Dan untuk mengumpulkan data atau informasi Nah, hasil dari mini-reset ini didapat bahwa luas dari tambah udang ini adalah sebesar 1,5 hektare Jumlah tebar benur per tambahnya ada 200 ribu benur Jumlah tambahnya, jika jumlah tambahnya ada jumlah tambahnya 10 Nah, jumlah pengelola tambah ini 7 orang per tambahnya Nanti orang-orang ini akan bertanggung jawab untuk 1 tambah Karena tambah ini harus dijaga 24 jam dan harus selalu diperhatikan Kadar air garam untuk dapat hidupnya udang ini berkisar antara 10 sampai 20 persen pH-nya antara 7,5 sampai 8,5 Pada kawasan budidaya tambah diulakan ini Sudah dilakukannya 4 siklus panen Dimana 1 siklus itu waktunya selama 6 bulan Dan panen dilakukan pada tanggal 8 Jenis udang yang di budidaya ini hanya satu yaitu udang paname Atau lithopeanus penaius paname Jumlah penebaran benur per tambahnya adalah 200 ribu per kolamnya Benur ini didatangkan dari daerah Lampung Nah, dari hasil wawancara dengan pengelola tambah udang tersebut Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam budidaya udang ini Yang pertama dimulai dari tahap persiapan tambah Yaitu pengiringan tambah, pembersihan tambah dari lumpur Mengembalikan pH tanah yang berkisar antara 7,8 sampai 8,5 Lalu pemberian kapur dan pemupukan organik Selanjutnya tambah diisi dengan air laut dan didiamkan selama 1 atau 2 hari Lalu tahapan selanjutnya memilih benur dan menyebarkan benur Benduk ini harus memiliki ukuran yang sama, bersih dan tidak cacat Tubuhnya ramping dan manjang dan gerakannya lincah Ketika panen, air di dalam tambah itu disedot menggunakan pompa Di dalam tambah ini terdapat kincir Kincir ini berfungsi sebagai menghasilkan oksigen di dalam air Lalu kesimpulannya, budidaya udang vaname ini dipilih karena banyak keunggulan daripada udang windu Nah tambah udang ini sudah berjalan selama 4 siklus yaitu kurang lebih 2 tahun Benur didatangkan langsung dari daerah Lampung Lalu beberapa faktor yang pengaruhi budidaya udang ini yaitu tambah dan lingkungan sekitarnya Kualitas benur yang baik, manajemen tanah, tambah dan kualitas air, kualitas dan manajemen pakan Manajemen kesehatan udang dan pengendalian penyakit, pengelolaan air buangan tambah Nah ada beberapa tahapan dalam pembudidayaan udang yang dapat dilakukan Yaitu persiapan, pemilihan benur dan pemberian pakannya Selanjutnya saya akan menampilkan video ketika saya pergi ke tempat budidaya udang di Ula Kanta Pakis Sekian presentasi dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!